Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa berjumpa lagi nih bersama kami di sini biasa di Buan Lebekah pam kebetulan udara pagi yang lumayan sejuk nih Aduh ada penjegaran sedikit tapi tetep dalam kondisi yang kemarau belum turun hujan mudah-mudahan hujan bisa secepatnya turun soalnya pasokan air udah mulai terbatas nih untuk pagi ini nah kita mau tunjukin sesuatu tuh ada sesuatu di sini nah ini dia kebetulan di Buan Lebekah pam di sini ada pohon duriannya dekat-dekat kolam ada pohon turun durian kita cek ois ternyata ada yang mau menonjol mudah-mudahan ini emang suatu pertanda kabar baik ya kalau bisa jadi buah kan luar biasa soalnya ini durian di sini kebetulan dari awal tanam baru sekarang selamat menonjol untuk calon bakal bunganya mudah-mudahan bisa jadi buah soalnya ini kondisinya kan dekat kolam takutnya akhirnya ditebang nih biasanya kan daripada tidak berbuah dan menghalangi kolam ya apa boleh buat pohonnya mungkin harus yang lebih tumbang duluan tapi bukan berarti kita mengkesampingkan pohon durian ya cuman kebetulan emang disini kita lagi fokus sama budidaya ikan bukan di sini juga pinggirnya ini pohon yang punya orang tetangga nih jadi rindang rindang kesini ya begitulah kalau kita bertetangga bukannya berarti kita harus gimana tapi emang di carikan jalan solusinya lah lumayan nih kalakainya barala tingkat rantung kebetulan di sini memang pakai jaring cuman jaringnya kurang kerap ya kurang apa ya kalau bahasa istilah Sundanya itu kerap jadi maloncor ya biasa lah kalau ya itu tadi kalau misalkan kita bertetangga ya harus gimana lagi lagian ini kolamnya emang baru ya daripada pohon baruan kolam jadi ya kolam yang harus mengalah hanya kalau teman-teman semua mungkin yang mau budidaya ikan entah itu ikan apalah kondisikan untuk lahannya itu kan yang terang ya jauh dari apapun soalnya kan terkadang kan bisa mengganggu tetangganya atau mungkin kebetulan kolam kita yang terkena dampak dari kepunyaan tetangga jadi diusahakan kalau kita mau menanam ikan buat kolam itu yang memang bener-bener steril lah kondusif soalnya kan itu mempengaruhi pertumbuhan ikan itu sendiri soalnya kan ikan juga perlu penerangan cahaya cahaya matahari yang emang bener-bener harus full ya bagus walaupun misalkan kita menggunakan tutup plastik tapi kan tetap plastik up itu kan bisa tembus cahaya memang diusahakan memang kalau lebih bagusnya itu sinar matahari full kalau misalkan kan pagi hari itu memang harus lebih bagus bagusnya seperti itu lah jadi cahaya matahari itu memang perlu lebih penting soalnya kan tubuh kita juga perlu cahaya matahari butuhkan sinaran matahari minimakan sampai jam 10 pagi itu emang harus tapi kalau misalkan teman-teman di luar sana yang mungkin punya lahan yang lebih redup jauh dari sinar matahari mungkin cara yang lain kan adalah ada yang sudah berberi daya mungkin lebih sukses walaupun di tempat yang redup tapi ikannya lebih bagus kan ada yang seperti itu mungkin itu sajalah untuk pagi hari ini nah intinya ini kebahagiaan seorang yang menanam pohon apalagi pohon jenis buah-buahan yang paling ditunggu itu nah yang paling ditunggu ini calon bakal buah calonnya juga calonnya aja udah ditunggu apalagi buahnya kan seperti itu maaf ya untuk kawan-kawan semua mungkin ada yang melenceng sedikit dari pembahasan kita di Buanda Berkahpam tapi kita juga kan istilahnya tidak jauh untuk melencengnya soalnya ke apa ya masalah pakai kanan sama pertanian kan bisa saling membutuhkan istilahnya membutuhkan air oke kawan mungkin untuk sekarang cukup sekian dulu pokoknya salam pertanian salam sukses dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati